Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng bergabung bersama Facebook Gajisun Semoga panjeningan sehat semuanya Dan semoga panjeningan sukses semuanya Ini kebetulan kita awali Murwakani pepanggian Wontenwekdal menikon Nyarengi menikon Katemben Nyarengi asap Moga panjeningan setoyo persiapan solat asar Hari ini saya ditemani oleh Bersama Ibu Hajah Kadarwati Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Sugeng siang Bu Sugeng siang Pak Gajisun Alhamdulillah sehat Sehat Alhamdulillah Gimana-gimana Bu Apa sih ini kebetulan ini lagi off atau bagaimana nih Bu Alhamdulillah ini kan pas jadwal di rumah Nanti kita baru dapat jadwal lagi Jadwal lagi Ini Bu Hajah Kadarwati Ini adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari PDI Perjuangan Menemani pertemuan pada hari ini Untuk menemani Ibu Bapak sekalian Semoga Ibu Bapak sekalian yang sedang meronggan Bisa berkabung bersama Facebook Haji Sun Semoga kondisinya bahagia dan sehat Biarpun masih dalam kondisi Corona pada hari ini Bu Hajah Kadarwati SD-nya dimana Bu dulu itu Bu Di desa Pak Di desa Pak Di desa Jati Puro Apa sih Bu kegiatannya kecil dulu Apakah suka main apa itu Main kelereng apa main karet itu Masa kecil indah Pak Enggak ada ini batasan kan kita seling ikut delian itu lho Pak Kita ikut delian juga Enggak takut itu Bu Enggak Tapi pernah ada yang lucu Pak Kita delik di kuburan itu lho Pak Ya Oyaan itu kan ya takut sendiri Itu yang lucu Juga kalau siang kan Sama kalau sore terang bulan itu kan kita ikut goba sok dor Lari-larian bisa nyelorot itu kan bisa lepas Enggak dikejar itu ya juga asik Jijij juga ada jijij Terus yang paling asik juga ini Pak Kasti Saya kan sering larinya banter Misalkan hitam kecil Guajar itu kan bisa endah itu seneng Tapi kalau kena pas itu bolanya merah kan sakit Kan ada dua Pak Bolanya merah sama yang satu enggak karet Yang enggak karet itu enggak sakit Tapi kalau merah memang sakit Oh gitu Asik Pak Kenanya di SD itu apa si ibu yang paling asik Bu Kalau sekolah SD itu lho Bu SD itu kan Apakah zamannya bukan tadi ya sudah sepatu nan Sudah lengkap apa-apa itu Enggak Pak Boleh kadang-kadang Oke sandal jepit masih juga boleh Kadang-kadang ya sandal jepit boleh Kemudahan kan belum Cekatnya kan belum tembok Pak Masih gedek Kalau kita rodok-rodok melingin sedek itu kan Ngurek-ngurek itu lah Pak Oh gitu Iya Kita bolongin bingin jeng sebelah itu Sudah selesai belum Sekolahnya enggak ya Iya itu kan Sekatnya masih gedek itu kan Bisa kalau kita bawa Bulpen kan bisa untuk ngurek-ngurek Kita tarik bikin lubang Tahun berapa itu kok masih gedek ya Bu ya Tahun berapa itu Bu Lama Tahun 70-an 70-an ya Itu di rumahnya orang atau memang sudah Sudah sekolahan di Sudah sekolahan Tapi kan Waktu itu kan ada bantunya baru impress lah Impress Ya jadi saya baru impress ya Instruksi presiden dan istilahnya Terus kalau jalan raya namanya permen ya Dulu aku kira permen itu kan Betul yang di Di apa Dimakan itu Perni peraturan pemerintah Apakah dulu gimana Bu Di kegiatan POMSD itu apakah ada Bolsa Jawa juga sudah ada Ada Pak Teman saya itu pernah lucu Kalau dulu kan masih latihannya Misalnya Ibu Ibu I Ini Ibu Budi Oke Kan waktu itu ada teman ku Nih lucu sekali S A P I P Sapi N Sapi N N Terus Sapi N Kan N resp righteousness Sapi Gede 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 Ada temanku Mungkin Pas lihat dunia ketawa Ya Sepinya Rondo Itu kan Gede Sapi Rondo Itu menjawab apa cewek itu bu? menjawab pak, terus setelah itu kan kita pulang, kan ada pohon talok pak saya suka manjat, manjat bagian atas, nanti kan ada yang di bawah satu hampir ya banyak orang lah, enam lebih, aku naik, terus gere-gere, tengah aja atas, cuma pingsan pak itu ya kenangan itu, suka manjat seninya anak-anak ya bu ya nah itu, talak itu di sekolahan atau di rumah itu bu? di, itu Mahamed Erang Desa, kadang di jalan kita kan kalau istirahat cari makanan, terus minum itu, air sumut itu gak sakit lho pak jembak, enggak, 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 enggak penting, akhirnya kita kokop di ember juga enggak, pasti ternyata enggak dulu apa udah jajah-jajah gitu gimana bu? apakah tiap hari juga dikasih uang satu kalau dulu bu? enggak, lupa, enggak zaman dulu aja sarapan pakai garam kotak, jenang ngalamin buatan pak, garam kotak, ditutul-tutul gitu, sarapan kita itu apa itu sama apa? garam dangdut, ya cuman, nasi sama garam dangdut ditutul-tutul, itu udah enak garam dangdut memang panggilannya begitu ya zaman-zaman dulu ya bu ya makan itu apa sih itu yang berkesan antara mungkin lebih senang berkumpul dengan anak-anak yang di kampung apa di sekolahan bu? karena kan seperti apa sih kondisinya kalau dulu gitu? dua-duanya pak kalau di sekolahan itu kan saya dulu juga sambil jualan lho pak jualan lho pak apa itu bu? jadi kan kadang kita gulaan permen kesegulaan pensil gitu kita jual di kelas sama apa makanan kecil gitu kita latih jualan juga latih jualan saya orang petani dan pedagang pak jadi di dada kecil dilatih seperti itu berarti bu Kadari ya dulu orang tua petani bu Kadari ya? ya petani tembak kaum berapa saudara bu Kadari ya? saya dua belas pak dua belas banyak nomor sepuluh pak Pak Bukadar nomor sepuluh ya Bukadar ini dua belas bersaudara belinya nomor sepuluh sukses amin amin nah terus sekolah itu setelah itu SMP dimana bu? saya SMP di SMP Negeri 27 pak SMP Negeri 27 kalau dulu apa bu? nyepeda pak nyepeda pak saya tuh menantang matahari makanya nggak kelihatan kalau hitam kan kelihatan giginya pagi kan ke timur matahari saya tantang oh dari desanya Bukadar ya? ya kan ke timur waktu hari pulang juga nantang lagi oh ya 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 jadi kan hitam sekali oh ya 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 dipanggil irang kadar wadhi gitu wadhi panggilannya mungkin ya bu apa yang berkesan di SMP Bukadar? kalau SMP banyak pak pernah dihukum saya tuh sama kan gini harusnya kan ada olahraga pilihan pak badminton, volley, dan lain-lain ketika badminton itu pak muka-muka ada teman SMP yang ikuti ketika badminton itu kan kita itu gak menarik kan temannya terbatas kalau volley kan banyak, rame-rame kebetulan pak guru gak nungguin yuk kita ke volley aja volley kan bagian semester saya bagian semesternya ya tinggi kok bukater terus gak taunya pas di kontrol pak guru gak ada kita berkembang sama di hukum di ini pak fondasi yang mau bikin ruangan itu kita di dalam itu, kotaan-kotaan yang di fondasi itu terus ada yang kasihan nyelang-nyelang saya dibelikan bakmi hungkus kecil dibelikan minuman kasihan wati itu ngumpet ya ngasihnya ngumpet-ngumpet kasihan kan kita didedek pak di tiga kolom kok kita oh gitu, mau sengaja itu tuh dihukum gitu ya, dihukum kita ya itu kesan pengeshan kan terus sampai teman-teman gini besok siapa ya yang dati guru anaknya gurunya kita akum lagi ternyata teman kita yang setelah dati guru hilang apa, semangat dendam itu gak ada setelah dewasa itu jadi kenangan linda ya kalau gitu itu upamanya dihukum disyukurannya cerita sama orang tua gak sih kalau dulu gak berani pak oh gak berani karena kembelingan gitu kita kan sukanya volley kok ikutnya badminton kan capek pak penelitian satu tangan terdulu kan masih terbuka tidak di gedung kok pak kan kita ikut arah angin itu kan sulit ngendalikan kalau volley kan kita bisa smash dan sebagainya ya, bukadarnya senengnya volley ternyata makanan yang bukerasan kalau SMP itu apa bu kira-kira bu SMP itu kalau kemah pak suruh masak sendiri itu deg-degan kita mau gitu tapi katanya jadi enak pak bukannya sampai bisa masak bu kalau di rumah belajar dulu diajari masak ya belajar kan cuma tiga jurus apa itu yang pentingnya cuma masaknya ya masak nasi ya kan kita kan disibukkan kalau dulu belum ada indomie kan ya bu belum ada indomie masih jarang sekali kemasan itu belum ada jadi kan kita misalnya kan sayur bening loh tempe goreng pokoknya yang sederhana sederhana berarti kalau kemah kalau dulu ya beneran serius ya masaknya masak itu ya tapi jadi enak pak kita bikin useng-useng kacang panjang aja itu sama apa itu rasanya nikmat sekali biar pun asin enaknya nanti temen-temen yang laki-laki itu enggak mau makan suruh masak sendiri enak-enak aja kalau mau ya mau kan gitu kenangan kalau guru guru bu aja kawasan SMP itu guru yang paling disenengi itu yang guru apa bu bu aja banyak ya pak semua guru baik-baik baik-baik semua kalau yang yang berkesan yang galak biasanya kan menakutkan bu katanya biasanya kan pada takut matematika gimana bu kalau ini fisika pak Pak Gunawan itu performanya menakutkan beriwok gimana kan kadang temen-temen tidak ada takut Alhamdulillah di biur itu baik disiplin terus juga yang temen-temen bilang pak guru matematika tapi begitu merasa setelah dewasa gini temen-temen pada bilang aku dulu kalau tidak diajari matematika itungan ya gak iso peneluti alhamdulillah rasa jualan rasa hitung-hitungan ya bu alhamdulillah gitu oh yang ditakut pak guru fisika ya bu bukan matematika ya iya tapi baik sebetulnya bio baik ya karena saya itu paling takut sama matematika bu temen-temen juga begitu ya matematika juga apa sih yang kesan bu prestasi apa sih mungkin kan di SMP mungkin ada yang juara temen yang juara atau mungkin pernah jalan-jalan kemana atau mungkin ditugaskan kemana ada gak bu alhamdulillah pak ini kan kita itu sukanya tantangan pak kita masuk pramuka raja muda karana barangnya temen-temen yang ini sedulur pemirsa semua ada yang suka seperti ini pramuka itu mendidik untuk mandiri pak tantangan tantangan saya di keluarga itu ada macam-macam pendapat kakak-kakak saya saya dibilang tarsan tuh wati itu tarsan itu dimana tarsan gandulan tidur di alas di luar saya ketawa aja saya memang suka tantangan di alam terus kita sering ikut latihan di pramuka dilatih untuk tali temali dan lain sebagainya sampai kita dikirim juga sandi pak sandi morse mandiri kalau dulu kan masak juga tidak harus pakai sekarang seperti kompor kemarin itu kan masih kayu masih kayu kita kayu terus kadang kita bawa kompor minyak itu minyak di batu latin kan indah pak dingin dingin pemandangannya kita pernah dikasih sate kelinci oleh pak wakil presiden saat itu kalau gak salah ada malik terus kita alhamdulillah yang terakhir ditugaskan di ini kita selaji pak juga tes ya di ini di sangkar pramuka tesnya alhamdulillah tesnya macem-macem lolos ikut jamburi Asia Pasifik Asia Pasifik di antara ini biasanya yang didominasi teman-teman SMP kutoh aku SMP deso tapi kita harus tidak boleh patah semangat alhamdulillah dulu pak jaman itu keren pak jaman bihan itu sangat hormat banget mobil pak terhormat sekali anaknya ikut seleksi lolos anaknya ini kan temen kadang-kadang berjakan tapi kan anak camat tapi biasa anak camat menung tapi akhirnya kita tukas bareng-bareng yaitu pak alhamdulillah kita jamburi Asia Pasifik 81 di Cibibur Jakarta Bumi Perkembangan kita pernah punya kenangan pak dengan apa itu bu kan hujan deras kan bingung bahasa Inggris aja gerat dulu waktu itu padahal campur orang seluruh dunia terus ada yang dikenalan Pak Garin atau apa itu kan kita kan sudah siap kalau hujan pakai peralatan pacu dan sebagainya dia ngomong kita dia bahasa apa ya itu dari Filipina kan bahasa mengong yang dipingin dipinjami pacul kita yang bengong kita kasih kalau dia alat peragaya kita tahu tapi kadang dia ngomongnya itu ya sudah akhirnya setelah ini kita kasih oh ya maksudnya pacul mau pinjam biar gak masuk ke ini ke perkembangan kita SMA apakah masih di SMA di Indonesia apa sudah ke kota gimana 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 itu SMA SMA 2 SMA 2 ini teman-teman SMA 2 ini Bu Haja Kadarwati ini salam untuk pantingan sedoyok semada gimana semada itu memberi kebebasan kita untuk extra kurikuler bukannya jauh dari terucuk iya pak sangat jauh pulang pulang sampai di rumah jam 3 kalau sepeda onter goncang itu sampai hampir jam 4 ada sangunya bu kalau saya maaf sudah sangu tiap hari enggak bu sudah kesannya pak kalau dulu kan berangkat saya naik truck naik truck ya kan bapak dulu punya truck banyak pak jadi nunut di sana aku mulai naik bis kadang gitu terus kadang nunut kakak saya yang perempuan itu saya kan enggak diberikan sepeda motor sendiri pak enggak tahu kenapa itu kan mandiri itu terus mandiri kadang nunut kakak saya yang satunya yang sekolah apakah saya maaf dua itu apakah dulu juga orang-orang deket-deket kota atau banyak yang dari daerah juga bu kalau itu dari doso doso itu banyak beda kayak sekarang sekarang pembatasan ini teman-teman kita kan grup semada angkatan 84 ada teman kita yang macam-macam lah pak sukses-sukses semua ya kalau seperti ini teman-teman kita terbatas tidak seluas zaman kita zona ini yang membatasi temannya kurang luas kalau dari desa-desara semangat pak sudah tenanan pakai teplok masih teplok kadang bangun tidur semua ini yang mengalami mesti ketawa apa yang asik di SMA kenangan mungkin ada pak guru bu guru atau mainannya biasanya nongkrong di mana sekarang di mal di cafe kalau dulu gimana pakai nongkrong enggak dulu ekstra kulikulernya untuk ini pak apa macam-macam kan untuk kita apa untuk aktualisasi diri itu kan ada kesenian kemudian ada baca puisi ada pramuka ada olahraga ada tata buka teman-teman tata buka itu baik hati enggak tahu ya kalau lihat di jumlah incipannya itu sekarang dia guru di ini di SMA di ini Semarang Semarang dia baik hati kalau dengan saya lihat mesti saya kelihatan kalau nongkrong di mana di 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 kantin bukan pulang sekolah di mana itu ada ya cuma kalau di lomba poli ada guru yang baik hati Pak masih muda waktu itu Pak Karno dia supporter kalau kita main voli dia nyupot nombok Pak dengan uang sendiri kita dikasih minuman seneng Pak jajak ke seneng banget mungkin toko apa itu kurah makan yang terkenal jamannya buka dari SMA ada Soto apa sop jarang adanya Pak Pak mi dekat pom bensin dulu Pak bensin SMA 2 itu Pak mi apa itu tapi jarang bagi kami kan waktu itu gelong mahal Pak untuk anak SMA gitu ya paling kan di jajak guru pak karena polis seneng banget pak ini anak milenial ini dulu gak pernah jajah gak pernah nongkong bukan dari ini cuman di kantin kadang ngebon gitu kadang ngebon di kantin ini kan memang sisi asik waktu di SMA kenangan pak guru bu guru ada kenangan sesuatu yang indah yang unik mungkin atau mungkin pacar atau mungkin pacar Bukadar kalau kita itu IPA 1 itu kompak meskipun IPA 1 itu kan beling tapi kompak kalau kita pas praktek ekstra kurikuler itu kan ada pak guru biologi pak rati itu kan beliau belum punya istri tapi dia kan cool sekali guru muda gimana itu kan sebenarnya kan kemudian ada ini kimia Bukuryani itu kan bagus jadi wali kelas masih sedih semoga belinya sehat selalu terus sama praktek fisika tiga ini kan kalau sudah kurang seperempat ini udah usek namun useknya gojek kan lomba rebutan apa terus itu lomba salam selesai alasannya rebutan apa pialanya apa gitu meskipun IPA itu biasanya IPA itu kan pegang buku terus kacamata tebel tapi ini enggak 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 ada teman kita kan juga mantan Dewan Provinsi Sunar itu kan dulu satu kelas oh Mas Sunar Sunar Negrawal ya satu kelas dia juga ahli juga podo mau didik ini kadang kan zaman itu kan bu ini sudah hampir selesai salam-salam kalau kesel itu dicatat dulu aja kalau dulu kan tidak pakai HP nulis tinggali buku catatan aja enggak ditinggalin fotokopi santai-santai baru itu kan ditinongkrong kalau orang IPA itu kan bukunya lengkap ya kalau orang IPS kan beda bu bukunya satu kader mulya semua dua-duanya ini siap mulya harus mulya ini hidup harus menuju ke mulya kita harus enggak 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 bu Aja ini bu Aja tadi kita kan banyak ngobrol-ngobrol waktu SMA waktu SMA waktu SD terus waktu kuliah dimana bu Aja itu wah kuliah saya jauh 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 dekat di Sambi enggak sampai karena kan tidak dapat ijazah dapatnya ijapsah Alhamdulillah tapi ngomong-ngomong itu apa sih haus ini ini produk minuman minuman dari Tertamerapi Tertamerapi itu dari PDM kita bu dari PDM kita ini sekarang sudah PDM sudah memproduksi air kemasan nah ini untuk harus ini warga Klaten ini kita dari Tertamerapi ini produksi PDM kita monggo yang mau jadi agennya atau mungkin menjadi distributornya di setiap kecamatan ini bisa berhubungan langsung pada di PDM Klaten ini tolong untuk nanti untuk penghargaan untuk rapat-rapat ya bu ya dicobain enak banget siap ini produk berarti produk dalam daerah tidak hanya dalam negeri ya pak ini lihat ini airnya dan saya coba dulu ya minatannya tinggi gimana bu rasanya bu nyus gitu ya seger berbeda alhamdulillah ini air kemasan produksi Tirta Merapi Tirta Merapi BDM Tirta Merapi Klaten ini bu teman-teman ini yang merasa dari Klaten ataupun yang di luar Klaten silahkan coba rasanya terseger ingat Tirta ingat Klaten ingat Klaten ingat Klaten ingat Tirta jangan lupa gitu tau harus produk daerah harus mencintai produk daerah ini kan bagus sekali nikmat ya oke sambut kenapa terus kok dulu seneng ke politik itu gimana awal-awalannya gimana sejak kecil itu kan di rumah untuk pertemuan dulu kan masih namanya ada pemuda demokrat banteng masih sering pertemuan terus kalau malam itu kan rumah itu kan rame pak banyak orang ada yang sekak ada dolan saya ikut sekak sambil apa nunggu tembakau kemudian bapak juga bangun tempat tembakau kalau tidak musim tembakau untuk badminton masih jarang kan dulu disitu jarang-jarang karena tinggi kan ya bangunannya tinggi kan ya jadi yang gudangnya kan tinggi dan sering kan juga dari sedulur-sedulur yang di luar Jatipuro kan ke situ di luar kerucuk pada dateng terus bapak sediakan kendi besar itu lho kendi untuk minum itu seperti di kulkas kami ikut ya gabung ngobrol-ngobrol zaman almanhum bapak terus ikut gerakan gerakan saat itu jadi kok lama-lama asik asik organisasi waktu itu kan memang dibagi sih kakak yang nomor satu nomor sekian sekian itu di politik saya mau konsentrasi ekonomi tapi ternyata kan enggak bisa pak SMA kan kalau kita kan pakai emblem Bung Karno itu kadang ke sekolah itu tanya itu apa ini kan dari Blitar dari Blitar Bapak saya kalau kita tanya guru itu kan kita pakai emblem Bung Karno saya maaf campanya sudah ikut pak sepeda motor itu sudah kita masih dulu ikut namanya Guralih pak Regu penggerak pemilih Regu penggerak pemilih ini waduh waktu itu keras ya keras sangat sangat keras nah ketika itu kemudian kan kakak yang bareng sudah jadi DPRD kabupaten kita sudah istilahnya cuma ikut-ikut ketika event pilih pemilu itu tetapi begitu melihat perkembangan sampai akhirnya Mbak Mega itu pedek kan pecah Pro Mega Pro Suryati Marum Bapak itu ngerti ke ini anak Ibu perlu didukung kita buat gerakan yang namanya Pro Mega Pro Mega itu sejarahnya sejarahnya terus seneng-seneng karena memang dikeluarga sering rapat sering ngumpul ya Bu ya kapan Bu Wajah Kadarun itu menjadi anggota DPRD itu pertama kapan tahun berapa itu tahun 99 pas reformasi pas reformasi ya berarti pas lagi rame-rame-nya itu ya ya berarti di DPRD Kabupaten dulu ya Bu ya berapa penuh Bu ya pangetun Pak Narno tiga kali ini perempuan yang hebat harus ditiru ayo harus suka politik itu harus disukai kekuasaan kekuasaan jadi kan harus dinikmati takut yang takut itu berkhianat nah gak boleh gak boleh kalau sudah menentukan ideologi satu harus kenceng itu harus semangat ya Bu ya nah habis itu terus pindah ke provinsi ya Bu apa sulitnya bukan jarak jauh Bu 8 kalau dulu kan hanya Kelaten ke DPRD Kelaten kan jaraknya 5 kilo sekarang jaraknya 75 kilo gimana itu apakah PP sering kondur kita melihat agenda di Dewan agendanya kita misalnya agendanya rapat di kantor Dewan kita ke kantor Dewan kemudian kalau agendanya misalnya ke Cilacap bisa pilihan saya langsung ke Cilacap atau saya bersama lewat Bahwen kalau misalnya di Solo kita lebih baik langsung daripada kita ke Semarang dua kali tergantung agenda kita melihat jarak tergantung agenda ya Bu tidak selalu mesti Semarang terus ya Bu kuali pas rapat rapat semua anggaran dan lain-lainnya kecuali kunjungan kerja ikuti arah ke dari mana itu tujuan itu ibu bahwa sekalian sudah saudara-saudara yang telah berkabung di Facebook Kipun Haji Son pesan-pesannya apa Baca untuk teman-teman kita yang sudah berkabung di Haji Son ini sedulur semua kita masih dalam pandemi COVID-19 ikuti SOP dari pemerintah pakai masker itu utama untuk menjaga diri kita saudara kita yang tercinta keluarga kita yang tercinta dan lingkungan kemudian untuk meningkatan imun mari kita selalu bergembira kita ingat jangan lupa bergembira itu menuju mulio karena orang sengsara tidak akan gembira orang mulio itu pasti gembira jangan lupa salam mulio sedulur Kadarwati sehat selalu amin itulah pesan-pesan dari Bu Ajah Kadarwati anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari PDI Perjuangan nah saudara-saudara semuanya yang telah berkabung di Facebook ini tolong diconton para mineral harus semangat politik itu untuk kecepatan menuju karir ya Bu mungkin saya sendiri kalau tidak ikut politik mungkin tidak mungkin jadi Bupati tidak mungkin jadi DPRD Bupati termudah Bupati termudah ini contoh yang baik milenial harus berani harus berani harus semangat kita politik harus berkunjung dan jelas ini Bu Ajah ini utumatis petugas partai dan besok harus memenangkan calon dari PD Perjuangan Bu Ajah mari teman-teman Banteng kembali lagi kalau kemarin joget-joget karena sudah instruksi kemarin boleh mungkin kemarin kan belum ada instruksi joget-joget boleh sekarang sudah tidak bisa joget-joget lagi gitu kalau keadaan sudah ke tempat lain berarti sudah pengkhianat dia punya kan jelas gitu kita kumpul bersatu bersama untuk bareng-bareng berarti sudah pengkhianat berarti sudah pengkhianat